bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi kita di channel sumber da'wah kemarin ada yang viral setelah Abah mengeluarkan statement di acara Mbak Najwa mengatakan partai yang tidak bisa mengusung beliau, partai yang sudah tersandrah politik katanya, waduh oke langsung kita mulai videonya, ini ada debat yang sangat menarik tentunya karena ada jubirnya Abah dan tentunya ada juga Bung Habibur Rahman, bah itu juga ada Bung Adi Preet, oke tampak berlaku apa maksud pernyataan Mas Anies ini? ya, jadi yang pertama kan Mas Anies membuat sebuah pertanyaan pertanyaan terkait dengan tadi, apakah memang soal partai-partai yang tersandrah itu, yang kedua Mas Anies kan terlibat dalam perbincangan-perbincangan level elit, level pimpinan dan tentunya sebagaimana yang disampaikan bahwa ya banyak keterbukan-keterbukan yang di juga diterima oleh Mas Anies dan kita tahu bahwa memang banyak yang mengulas juga soal bagaimana terkait dengan partai-partai fenomena partai-partai politik saat ini dan yang ketiga ini juga sebenarnya adalah harapan harapan kita ke depan adalah bagaimana agar partai politik ini tumbuh sehat kalau partai politik ini tumbuh sehat artinya bahwa proses pengambilan kebijakan lebih independen yang kedua dinamika partai politik lebih kondusif dan yang ketiga platform perjuangan partai itu menjadi bagian utama sandaran dalam pengambilan keputusan politik partai nah sehingga harapan kita ke depan bahwa tidak ada lagi cawe-cawe untuk masuk ke dalam internal partai politik yang kedua tidak ada intervensi kekuasaan dalam proses politik di internal partai dan yang ketiga bahwa partai politik yang memang sejatinya adalah sebagai penyambung sebagai agregator sebagai artikulasi dari kepentingan warga masyarakat penyambung atau memperjuangkan aspirasi masyarakat itu betul-betul terefleksikan dengan baik ketika postur partai politik itu sehat aspiratif dan independen kedaulatan partai politik ini adalah yang sebenarnya kita dorong dalam proses tumbuhnya demokrasi yang baik dan sehat benar partai politik tidak berdaulat mau Habib pertama saya ingin mengajukan pertanyaan jadi boleh kan saya menjawab dengan pertanyaan namanya pertanyaan kontrario kalau tadi dikatakan apakah ada partai politik yang tidak tersandra bolehkah saya bertanya sebaliknya adakah partai politik yang tersandra ya kan sebetulnya kan pertanyaan yang paling normal dan dalam konteks hukum kalau soal tuduhan justru apakah ada partai politik yang tersandra bukan pertanyaan negatif karena pertanyaan negatif itu tidak akan bisa dibuktikan kalau pertanyaan positif apakah ada yang tersandra tinggal ditunjuk yang mana ya kan lalu dibuktikan itu dialektika dialog yang menurut saya lazim nah terus soal sandra menyandra dan soal kekuasaan menurut saya saya punya perspektif yang lain di era post-truth seperti saat ini kekuasaan bukan hanya administrasi birokrasi dan sebagaimana di zaman dahulu pemerintahan saja bisa juga misalnya dengan pressure media sosial dan lain sebagainya bisa gak misalnya ya kan seseorang ya kan mengatakan menyandra partai politik dengan tuduhan sandra tersebut menyandra partai politik dengan tuduhan sandra partai politik kalau tidak menjalankan saya misalnya Habibur Rahman berarti tersandra saya memaksa partai politik ah kamu kalau tidak ingin dikatakan tersandra kekuasaan kamu calonkan Habibur Rahman bisa gak dengan seperti itu ya bisa saja jadi logikanya dibalik gitu ya seperti berulang kali kalau Pak Prabu sampaikan silahkan rakyat yang menilai saya gak salahkan Pak Anies kemudian termasuk Bang Sarin punya pendapat tapi saya punya sudut pandang yang berbeda nanti silahkan rakyat yang menilai yang mana yang tepat tapi itu kan hanya secutik dari narasi besar yang disampaikan Pak Anies kalau narasi besar yang disampaikan Pak Anies saya setuju terlepas soal siapa tersandra siapa menyandra siapa oke kita bisa berbeda pendapat dengan Pak Sarin tapi narasi besar yang saya tadi kacakan tadi dan barusan disampaikan oleh Pak Sarin bahwa ke depan kita ingin apa namanya sistem politik yang sehat yang lebih sehat sekarang sebenarnya sistem politik kita menurut saya sudah cukup baik kita menjamin seseorang bisa maju pilkada dalam konteks pilkada dari tiga jalur berbeda pertama lewat jalur partai politik Anda bisa masuk dulu komunikasi membangun ini partai politik di parlement membangun komunikasi yang baik kemudian bisa partai politik non parlement sudah diakui kemarin putusan MK bisa juga jalur seorang yang sudah lama diatur sebetulnya kan jalannya tidak ada jalan buntu ini dalam konteks demokrasi di pilkada untuk pencalonan untuk kandidasi tidak ada jalan buntu silahkan dipilih yang mana tinggal memang soal bagaimana partai politik lebih demokratis dan lain sebagainya itu PR kita bersama kalau melihat misalnya situasi saat ini kurang demokratis partai-partai politik kurang demokratis ya sudah benar strategi yang disampaikan Pak Anies isaratnya bahwa beliau akan mendirikan partai baru hal yang sama dilakukan Pak Prabowo hampir 16 tahun ini 2024 kita dirikan partai greener itu 2009 ya kan ya apa namanya ketika itu Pak Prabowo gagal konvensi di partai golkar tapi beliau menjalikan partai golkar langsung berbuat mendirikan partai baru bahkan tetap menjamin menjalin hubungan baik dengan partai golkar beliau mendirikan partai gerindra mulai dari hanya mungkin 26 kursi di DPR RI waktu itu kemudian melonjak jadi 74 78 sekarang 86 kursi berproses dan Pak Prabowo ya mulai ikut konvensi golkar ya kan kemudian pemilu sebagai wapres pemilu sebagai capres dua kali terakhir baru bisa mencapai posisi dan saya melihat ya Pak Anies ini sosok muda punya idealisme masa depan politiknya ini masih amat panjang saya kalau saya sebagai sahabat dengan Pak Sarin juga kalau boleh sampaikan sedikit saran ya hindari terlalu lama terjebak pada hal-hal yang terlalu gimmick begitu sandra-menyandra mainkan narasi besarnya Pak Anies ini dia ingin bikin partai yang baru yang baru yang reformas reformatif yang lebih demokratis dan lain sebagainya saya pikir peluang Pak Anies sangat besar oke nah ini saya kembali tertarik dengan pernyataannya Bung Habib tidak ada jalan buntu sebenarnya Bung Sahrin untuk menempuh jalur politik terutama untuk pencalonan di pilkada kalau memang sejak awal Mas Anies menilai partai politik itu tersandra tapi kan masih ada jalur independen masih ada jalur lain kenapa jalan ini tidak ditemu sejak awal ya jadi gini Bung memang kita tahu bahwa proses saat itu setelah pilpres terus ada proses di mahkamah konstitusi kurang lebih sampai dengan April dan proses untuk independen sekitar May jadi desakan pada saat itu memang menyelesaikan proses hukum di mahkamah konstitusi nah yang pertama adalah rentang waktu relatif satu singkat yang kedua bahwa partai politik saat itu melihat bahwa aspirasi dan panggilan kan setelah itu baru muncul bahwa kebutuhan terhadap Anies untuk bertugas kembali di Jakarta kan setelah itu ada dukungan dari tiap-tiap kecamatan setelah itu ada aspirasi dari tingkat wilayah maupun daerah dari partai politik kan kita tahu bahwa ada empat partai yang telah menyatakan itu ada Nasdem ada PKS ada PKB dan PDI Perjuangan yang dari pimpinan wilayah maupun daerah dan naik ke atas di tingkat pusat tapi kita tahu juga bahwa konstelasi nasional kehadiran KIM yang juga apa namanya terkait dengan jalannya pemerintahan ke depan nah ini faktor-faktor yang juga mempengaruhi keputusan di internal partai politik nah bagi Mas Anies itu tidak apa namanya tidak perlu ada yang disesali bahwa keterlibatan untuk bangsa dan negara bisa di dalam pemerintahan bisa juga di luar pemerintahan dan satu hal lagi bahwa kita tahu yang sedang diremuskan yang sedang ditakar saat ini adalah bagaimana membangun satu kekuatan politik baru untuk bisa menjadi bagian yang ikut membangun partisipasi politik secara demokratis di konteks ke depan artinya Anda mau mengatakan bahwa waktu yang singkat dan rayu-rayu politik dari partai politik itu juga sedikit menyempitkan ruang gerak Mas Anies untuk maju di belakang kalau kita lihat bahwa keputusan partai ini kan sesuatu yang betul-betul istimewa sesuatu yang begitu mewah bahkan sakral sehingga dijaga kan keibawaan keputusan partai itu kan tinggi nah saat itu kan sudah begitu banyak dari aspirasi dan juga keputusan partai terhadap Mas Anies maju di pilkada DKI nah cuman kan ternyata bahwa keputusan itu kan lantas berubah pimpinan-pimpinan partai kan secara tentunya pertemuan-pertemuan secara privat kan menyampaikan apa adanya tentang kondisi dan dinamika yang dihadapi kepada Mas Anies sehingga Mas Anies tentunya punya kesimpulan sendiri terkait dengan itu tapi bahwa kita kan tidak mesti larut di situ sudah harus ada langkah-langkah proyeksi ke depan dalam konteks partisipasi politik dalam kontestasi politik ke depan oke Bung Adiprayit benar partai politik tersandra kekuasaan seperti yang dikatakan Anies Baswedan itu apa yang terkait dengan sandra kekuasaan kalau partai-partai itu tidak jadi usung Anies misalnya hanya karena ingin bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran di 5 tahun yang akan datang apakah itu juga masuk dalam definisi sandra kekuasaan kalau kita melihat seperti PKS ataupun Nasda bukan mereka punya intensi untuk bisa menjadi bagian di kekuasaan di 5 tahun yang akan datang kalau itu disebut dengan sandra kekuasaan saya kira ini adalah sandra yang lillahi ta'ala dan ikhlas bukan karena anda paksa menyerahkan diri artinya apa partai-partai ini kan merelakan diri untuk menjadi sandra dari kekuasaan itu kan itu memang tidak bisa dibantah artinya apa partai dalam hal ini tentu sudah mengkalkulasi untung dan rugi bagi mereka untungnya juga usung Anies di Jakarta kalau pun toh menang ya paling mainnya di Jakarta tapi tidak di level nasional untuk di 5 tahun yang akan datang nah yang kedua apakah yang disebut dengan sandra kekuasaan itu misalnya takut misalnya tiba-tiba kota umum partainya itu mengundurkan diri seperti Golkar misalnya tapi itu akan terjadi pada siapa rasa-rasanya PKS kemudian nasdem dan PKB dan PKB aman-aman saja dalam kontes itu itu yang saya kira apa di pdi sandra kekuasaan atau misalnya atau PDI gitu kan tidak mungkin kota umumnya mengundurkan diri atau dengan sandra kekuasaan itu tiba-tiba misalnya ada partai tandingan entah itu Monaslum atau itu KLB entah itu Monasluar Biasa dan seterusnya rasa-rasanya di nasdem PDIB kemudian PKS termasuk PKB sekalipun sekalipun ada isu terkait dengan KLB apalah hal ini juga tidak terjadi hal-hal yang semacam ini bagi saya perlu untuk dijelaskan tapi kalau kita yang melihat dari jauh memang partai-partai non-kim ini ada intensi untuk menjadi bagian dari kekuasaan politiknya Prabowo dan Kibrat karena di 5 tahun yang akan datang ini kan akan sepi politik jadi tidak jadi menteri tidak menjadi bagian dari kekuasaan kayaknya memang kehidupan politik mereka akan gelap kulita maka opsinya ya harus bergabung dengan Prabowo dan Kibrat oleh kata itu bagi saya ketika tidak mengusung ahnis itu adalah bagian dari uji loyalitas bagian dari uji apa nah militansi sebenarnya supaya visi-visi dan keinginan partai-partai yang non-kim ini harus seiman lah pilihan politiknya jadi dalam konteks itu bagi saya harus dijelaskan kecuali misalnya yang disebut dengan sandra kekuasaan itu ada paksa-paksaan jadi kalau partai ini tidak mendukung atau bergabung dengan anis maka partainya akan diambil alih atau misalnya proses-proses hukum yang terjadi pada ketemu mereka itu akan diungkap dan seterusnya mungkin ini tidak eh lo ya saya tertarik ya saya tertarik dengan uji loyalitas yang Anda katakan tadi nah kalau kabar yang beredar informasi yang beredar bahwa anis Baswedan diminta oleh pd. perjuangan menjadi kader agar ada komitmen politik begitu dalam mengarungi apa namanya pemerintahan lah kalau misalnya pun terpilih misalnya di Bilgada Jakarta tapi hal itu konon ditolak oleh anis Baswedan karena itu tadi alasan tadi apa ada apa kepentingan kepentingan khusus begitu yang yang dialamatkan kepada partai politik sehingga tersandera apakah ini juga logis penolakan terhadap partai politik yang Anda Anda kaitkan dengan uji loyalitas tadi nah itu justru yang kedua yang ingin saya jelaskan oke jadi sebenarnya anis dan para pendukungnya jangan pernah mengutuk partai politik anis ini bukan kader partai kalau pd. tidak mau usung anis jangan salahkan pd.p kalau pks tidak mau usung anis jangan salahkan pks anis ini bukan kader pks bukan kader pd.p bukan kader pkb dan juga kader nasdem kecuali ya pks itu kadernya adalah anis Baswedan dan tidak mengusung baru kemudian bisa marah-marah problemnya anis ini outsider tidak bisa menuntut lebih dari partai politik oleh karena itu bagi saya pilihan ketika anis ingin mendirikan partai politik itu diapresiasi oleh banyak orang sudah banyak contoh di negara ini orang-orang hebat orang-orang top ketokohannya sudah mulai diakui ketika mereka tidak punya cantolan politik tapi bermimpi ingin jadi presiden bikin partai oke ada Wiranto ya keluar dari Golkar ya bikin Hanura ada Prabowo keluar dari Golkar bikin Gerindra ada Nasdem Suria Palo keluar dari Golkar bikin Nasdem bahkan sekelas Fahri Hamzah setelah tak lagi di PKS bikin partai gelora bahkan sekelas Amin Rais senior tokoh reformasi kelempar dari bikin partai politik masa Pak Anis nggak bisa ini yang sebenarnya dituntut oleh karena itu saya ingin mengutip pernyataannya Bung Syahrir bahwa bukan Syahrir ya Syahrir jangan pernah mengutuk kegelapan jangan pernah mengutuk partai politik Anis menuntut partai menuntut dirinya dan Anis mulai lupa setelah kalah dalam Pilpres aura politiknya hilang lenyap karena bagi mereka partai-partai ini memang ketokohan dan figuritas Anis itu tidak bisa diandalkan juga terbukti dalam Pilpresnya kalah wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan lebih berfungsi dengan alasan kalkulasi untun dan rugi bergabung dengan Kim nah sudah pokoknya video tadi sangat menjelaskan pokoknya kronologi yang sebenarnya terjadi di sandiwara atau drama abah lah kira-kira jadi semua itu tidak bisa dengan instan semua itu butuh proses dan betul sekali kata Bung Adi Praikno banyak sekali contoh-contoh tokoh politik yang keluar dari partai langsung membangunkan atau mendirikan partai sendiri masa iya orang yang katanya sekelas Mas Anies kan orang yang pintar kalau kata anak abah orang yang paling pintar paling jenius masa iya kan hanya mau instan atau hanya ingin memanfaatkan partai politik janganlah dan saya tadi ada yang menarik itu tadi jubirnya Mas Anies yang pertama beliau menyalahkan seluruh partai politik yang kira-kira yang bikin saya kaget menyalahkan waktu astagfirullah waktu pun mereka salah kan nah lah pokoknya ya memang kalau sakit hati rasa-rasanya kita membabi butah menyalahkan semua tak tentu arah tanpa faktah dan tanpa bukti ini mungkin jurus mabuk jilid 2 terulang kembali nah saya akhiri pokoknya tetap cerdas jangan mau terpecabalah jangan mau termakan omon-omon tentunya selalu berpikir positif dengan apa keputusan pemerintah NKRI harga mati tetap kawal kemudian dengan Pak Prabowo dan Nas Gibran wabila tuwi kulli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton